Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saudara si mas media Jadi pada hari ini si mas media sedang ada Stok mobil Nissan Grand Livina Keluaran tahun 2013 Yang mana untuk mobil yang satu ini Sudah menggunakan tipe yang paling tertinggi Yaitu tipe ultimate Berwarna silver tentunya Kalian pasti akan tertarik dengan mobil kemewahan Di dalamnya yang satu ini Oke jadi langsung saja Pada hari ini kita akan review Atau kita cek dulu nih Kondisi interior, eksterior Yang kebagian bagian-bagian musimnya seperti apa Oke dimulai dari tampilan utamanya Kedika kalian ingin membeli mobil second Tentunya tidak seperti mobil baru Yang kondisinya jauh lebih berbeda Bisa dilihat dari tampilan utamanya Di sini ya Masih terlihat sangat terawat Untuk kondisi depan Tidak ada yang lecet Dan tidak ada bekas karat atau bekas banjir Yang menandakan memang mobil ini Kualitasnya masih cukup Bisa diadu tentunya Untuk kondisi lampu utama Di sini kondisi nyala Tidak ada masalah ya Untuk kondisi kelistrikan juga Vogue lamp Dan juga rongga-rongganya ini Dengan grill beraksen chrome Kemudian lanjut ke bagian sampingnya Untuk kondisi samping dari mobil yang satu ini Bisa dilihat dari kaki-kakinya lebih dulu Nah untuk kondisi kakinya Di sini dibilang masih seperti baru Teman-teman masih sangat tebal-tebal Kayak baut-baut semua masih aman Tentunya bisa nih Diajak berpergian keluar kota Berpergian jauh Untuk tepanisan glen yang satu ini Lampus yang ini menggunakan model yang dia agak tebal Agak lebar Dan juga untuk pintunya Di bagian gagang pintu sini Dia beraksen chrome Teman-teman ada alis sebagai pemanis Untuk sisi sampingnya Kemudian lanjut ke bagian kondisi Dari bagasinya Atau tampilan belakang seperti apa Ayo kita lihat Oke Untuk kondisi belakang yang satu ini Bisa dilihat ya Di sini jelas 1,5 ultimate Tipe yang setinggi Atau mungkin ya Bisa dikatakan mobil yang paling termewah Untuk bangsa glenlimpinanya Dan untuk lampu belakang Juga gak ada kendala Yang saya kelisikan Kondisi menyala Dan bisa dilihat dari Belakangnya gak ada barat-barat Atau mungkin bekas tabrak Atau mungkin bekas karat Itu gak ada Teman-teman dan saudara si mas media Mari kita review dulu yuk Bagian interior dari mobil Nissan Grand Ravina Keluaran tahun 2013 Dengan tipe tertingginya Yaitu tipe ultimate Nah Untuk bagian interiornya saja Ini memang disebut kelas mewah Bisa dilihat dari desain-desainnya Dan Futuristiknya ini yang sangat mewah Dilihat dari wood panel yang sangat lembut Dan semua sangat terawat Bisa dilihat dari dashboardnya Semua plastik masih terlihat sangat mulus Dan untuk bagian depan saya Sini Kita cek bagian laci Untuk lacinya dari Glenivina Lumayan dalam ya teman-teman Oke ada obat P3K nya disini Dan juga terdapat remote control Penyambung dari wood panelnya Eh sorry Bagian head unitnya Oke lanjut di bagian pintu-pintu Sini banyak aksen-aksen Yang mana di bagian Sandaran dan bagian jendelanya Ini Terdapat hiasan wood panel juga Teman-teman Oke dan untuk kaki-kakinya Lumayan luas Oke untuk bagian head unitnya Kita bisa lihat ya disini Sudah di upfit oleh wood panel Yang ini terlihat L gun Terus Tiga pengatur panel AC Dan juga Ini transmisinya metik Kawan-kawanku Nah ini juga Terbuat dari bahan yang wood panel Terlihat sangat mewah Begitu pun juga Disupport dari Jenis Joknya ya Menggunakan bahan kulit Ya terlihat sangat Elegan Warna hitam Kemudian Untuk melihat Apakah mobil ini Benar-benar mobil lawatan Atau enggaknya Bisa kita Cek bagian Ini ya Kilometernya Yang menandakan bahwa Kilometer tersebut Masih 23 ribuan Ya padahal Untuk kelas tahun 2013 Lumayan lama Berarti ini memang Benar-benar mobil pribadi Mobil Simpanan ya Mobil kesayangan Ibaratnya Kesama tuannya Lanjut ke bagian kabin tengah Untuk kondisi kabin tengah Kaki-kakinya juga Lumayan luas Dan terdapat Monitor di bagian Hair monitor Di bagian Head Ininya ya Bagian kepala Dari joknya Ya Siap Berarti bagian Sisi-sisi Kursinya Oke Untuk lampu Dan enggak ada masalah Teman-teman AC tentu Kondisinya dingin Dan terjamin Sangat nyaman Untuk berpergian Bersama keluarga Apa lagi Saudara kursi mas media Tadi kan sudah Kita cek Bagian Interior Eksteriornya Lanjut ke bagian Kondisi mesin Untuk mengecek Kondisi mesin Ini enggak kalah Pentingnya Dari mengecek Kondisi yang lainnya Dari sisi mobil ini Untuk mesin Bisa dibilang Mobil ini Memang Mesinnya Terawat Walaupun tahun 2013 Yang bisa dikatakan Terawat itu Saya Melihat dari Sisi Kilometernya Nah mungkin Dari teman-teman Online Ya banyak Yang bertanya Itu odometernya Berapa sih Mbak Gitu Enggak disebutin Nah ini Kita sebutin Kilometernya Masih 23 ribuan Memang Dari tuanya Mobilnya Mobil simpanan Ya teman-teman Jadi tidak perlu Khawatir Untuk Kondisi kabel-kabel Dalamnya Semua Masih Tertata Dengan sangat rapi Dan untuk Kondisi Oli Juga tidak ada Masalah ya Untuk kondisi Akinya Juga sangat Terawat Nah Kemudian Kalau Dilihat Dari kerangka Mesinnya Ya kalau Memang Kondisinya Masih utuh Ya tidak ada Bekas lecet Atau tabrak Nah berarti Memang benar-benar Mobil ini Masih Kualitas Tutup Terjangkau Baik Teman-teman Selanjutnya Bisa kita Lihat Di bagian Afron Ya Semua Masih Sangat Tutuh Ya Mungkin Masih Kepok Atau Belum Puas Dengan Hasil Gambar Di Simas Media Bisa Aja Datang Cek Kondisi Unitnya Seperti Apa Ke Lokasi Yang Sudah Tertara Di Bagian Channel Simas Media Terjangkau selamat menikmati 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 semoga kita bisa berjumpa kembali di lain video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh